Ya, jadi kita akan melaksanakan praktek fisika, materinya mengenai tegangan permukaan dan tujuannya untuk lebih memahami mengenai tegangan permukaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikut bahanan alat yang diperlukan. 1. Ember yang berisi air 2. Uang koin 3. Uang koin 3. Bubuk deterjen 4. Garpu Berikut langkah-langkah percobaan. 1. Masukkan uang koin secara vertikal Dapat kita lihat dari gambar tersebut bahwa uang koinnya tenggelam. 2. Masukkan uang koin dengan garpu Dapat kita lihat bahwa uang koin tersebut tidak tenggelam. Interpretasi data dari percobaan A air biasa 1. Uang koin tenggelam ketika dimasukkan secara vertikal atau langsung 2. Uang koin tidak tenggelam ketika dimasukkan dengan garpu 2. Langkah ketiga Langkah ketiga Masukkan wabuk deterjen ke dalam air dari percobaan A dan aduk sampai merata. Langkah keempat Langkah keempat Masukkan uang koin ke dalam air deterjen Dan dilihat Dan dilihat Uang koin tersebut tenggelam Langkah kelima Masukkan uang koin dengan garpu Dan dapat dilihat bahwa koinnya juga tenggelam Interpretasi data Percobaan B air deterjen 1. Uang koin tenggelam ketika dimasukkan secara vertikal atau langsung 2. Uang koin juga tenggelam ketika dimasukkan dengan garpu Kesimpulan dari percobaan A 1. Uang koin tenggelam ketika dijatuhkan secara vertikal Karena masa jenis koin lebih dari masa jenis air 2. Uang koin tidak tenggelam ketika diletakkan dengan garpu Karena terdapat tegangan permukaan yang tidak bisa ditembus oleh uang koin Kesimpulan percobaan B Uang koin tenggelam baik dijatuhkan secara vertikal atau diletakkan dengan garpu Karena terdapat larutan sabun yang mengandung surfaktan Sehingga dapat mengurangi tegangan permukaan air Sekian penjelasan dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih Terima kasih